Partai Golongan Karya atau Golkar, tengah mengukuhkan dominasinya di panggung politik Kabupaten Sukabumi, dengan hampir dipastikan meraih 10 kursi anggota legislatif. Dengan pencapaian ini, Golkar secara strategis memenuhi ambang batas minimal untuk mengajukan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Sukabumi. Dalam keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tersebut juga, Golkar bisa mengajukan paslon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain di Pilkada 2024 Kabupaten Sukabumi. Hal ini, memberikan keleluasaan bagi Partai Golkar untuk menentukan langkah politiknya di Pilkada nanti. Namun, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Marwan Hamami, tampaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan terkait pasangan calon yang akan diusung Partai Golkar di Pilkada nanti. Marwan, yang juga menjabat sebagai Bupati Sukabumi menegaskan, bahwa elektabilitas dan popularitas calon, akan menjadi faktor utama dalam penetapan pasangan calon Golkar. Nama yang dulu masih, kita lihat di ujung saat penetapan, mana elektabilitas dan popularitas tinggi, kita tidak bisa menghindar dari hal itu, ujar Marwan, Rabu, 6 Maret 2024. Seperti diketahui sebelumnya, Partai Golkar telah merekomendasikan tiga nama sebagai bakal calon Bupati Sukabumi dalam pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 mendatang. Nama tersebut diantaranya, Iyo Sumangkri, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Sukabumi, kemudian Asep Jafar, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, serta Budi Ashar Mutawali, yang kini masih menjabat sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sukabumi.